Hai hai teman-teman semuanya Welcome to Mitao Channel Teman-teman semua apa kabarnya nih Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya Oke jadi di video kali ini Aku mau jalan-jalan ke Pantai Mara Kecil Dengan budget yang super hemat Yuk bener banget Jadi di video kali ini Aku bakal ke Pantai Mara Kecil Dengan menggunakan KRL dan KA lokal Jadi ini pertama Aku bakal naik KRL dari Stasiun Robuntu Menuju ke Stasiun Rangkas Bitung Kalau misalnya teman-teman dari Jakarta Ini juga gampang banget Jadi teman-teman bisa naik dari Stasiun Tanah Abang Palmerah atau Kebayoran ya Nanti naiknya ke KRL jurusan Stasiun Rangkas Bitung Dan ini aku berangkat di hari Minggu Berangkatnya dari pukul 7.59 Dari Stasiun Robuntu tadi Dan untuk lama perjalanannya sendiri Kalau dari Stasiun Rangawa Buntu Ke Stasiun Rangkas Bitung itu Ditepu kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit Memang agak lama Karena ini rutinnya jauh banget Tetapi untuk view-nya Ini cukup memanjakan mata kok Ada jembatan kayak gini Terus banyak hamparan sawah-sawah juga Kayak gini hijau-hijau Jadi gak terlalu bikin bosun di perjalanan Kayak gini Seger lah pokoknya Ini juga kayak ada danau gitu Dan ini kita udah sampai Di Stasiun Rangkas Bitung Dan dari sini kita bakal keluar Dan ambil jalur kanan Menuju transit KA lokal Untuk menuju ke Stasiun Rangka Dan untuk tiket KA lokalnya sendiri Ini teman-teman bisa beli dengan 2 opsi Yang pertama teman-teman bisa langsung beli di lokasi Di loketnya Atau teman-teman bisa booking Via aplikasi KAI Akses Tapi kalau misalnya Aku mau kasih saran sih Lebih enak teman-teman itu Booking langsung di aplikasi KAI Akses saja Kenapa? Karena kalau misalnya beli di loketnya langsung Ini antriannya tadi panjang banget Dan makan waktu juga Jadi lebih enak via online aja Jadi tinggal di scan aja E-vouchernya Nanti teman-teman gak usah nanti lagi langsung masuk aja Kayak gini Dan ini kita masuk lagi ke Stasiun Rangkas Bitungnya Terus kita bakal nyebrang ke jalur sebrang Ini Dan ini KA lokalnya Kebetulan kita booking itu Yang di gerbong 1 Nomor Kursinya itu nomor 1A dan 1B Jadi ini kita jalan Ke dalam Untuk situ kita ini Paling pojok ya Ternyata paling belakang Jalan terus Kayak gini Dan untuk tiket KA lokalnya sendiri Ini harganya terjangkau banget Ini tuh cuma 3.000 rupiah aja Dari Stasiun Rangkas Bitung Ke Stasiun Merak Jadi ini bener-bener Hemat banget Dan di dalam Kereta lokal ini Dia udah ada colokan ya Jadi teman-teman bisa Cess handphone Terus disini juga Sudah full AC Dan untuk kursinya Dia hadap-hadapan kayak gini Dua-dua Ada yang Tiga-tiga Ada yang dua-dua Jadi tergantung Teman-teman felicit yang mana Kayak gini Dan untuk toiletnya Ini kayak gini Jadi di dalamnya ada kaca Ada sabun cuci tangannya Terus Ada Klosetnya Kayak gini Ada tempat sampah Dan ada tisu Ada jendela Dan ini 15 menit Sebelum keberangkatan Jadi aku mau kasih Lihat ke teman-teman View dari stasiun keretanya Seperti ini Sebelum keberangkatannya Ini cerah banget Dan untuk Keberangkatan keretanya sendiri Ini aku ambil yang Jam Sembilan Lewat Lima Dari stasiun Rangkas Bitung Dan nanti Bakal sampai Di Stasiun Merak Sekitar jam Sebelas Lewat Lima 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 Dan ini aku tripnya Sama adik aku Berdua Trip super hemat Bolang-bolang hemat Dan ini udah berangkat Dari stasiun Rangkas Bitungnya Menuju ke Stasiun Merak Jadi dari sini Ke stasiun Merak Mungkin sekitar Dua jam kurang Dua jam kurang sedikit Ini Dan Untuk Stasiunnya sendiri Ini kita bakal lewatin Beberapa stasiun Jadi ini aku lampirkan Fotonya Jadi bakal lewatin Beberapa stasiun Tetapi jangan khawatir Karena apa Karena view Di sepanjang perjalanan Dari stasiun Rangkas Bitung Ke stasiun Merak Itu Memanjakan mata Banget Ijo-ijo Seperti yang teman-teman Bisa lihat Jadi tuh Viewnya tuh Banyak banget Sawah Dan sawahnya itu Bukan sawah yang Kecil-kecil Tapi sawahnya itu Yang bener-bener Sawah yang Luas Seperti yang Teman-teman bisa lihat Di video Jadi ini tuh Bener-bener luas Kayak gini Pokoknya sepanjang perjalanan Itu viewnya sawah Ijo-ijo Cakep banget pokoknya Buat healing-healing sih Ini Terbaik deh Kayak gini Tuh Ijo-ijo Seger banget Itu Aduh Pemandangannya Cakep banget Kayak gini Ijo-ijo dan selain view sawah kita juga bakal disuguhi oleh view dari bukit-bukit seperti yang bakal teman-teman lihat ini jadi ini ada bukit indah banget terus nanti sebelum sampai di stasiun merah pun bakal banyak view bukit-bukit gitu dan juga view pelabuhan merahnya aduh view lautnya cantik banget tapi sayangnya aku salah ambil seat aku ambil seatnya yang sebelah kanan harusnya aku ambil seat yang sebelah kiri yang view jendelanya tuh langsung menghadap ke pelabuhan dan lautnya tapi karena tadi saking takjubnya melihat pemandangan tapi aku lupa buat ngerekam tapi udahlah next mungkin bisa pindah seat ke jalur kiri ya tapi pokoknya pemandangannya ya nggak mengecewakan lah bener-bener memanjakan mata banget kayak gini cakep banget pokoknya dan ini juga ada bukit-bukit ini udah mau sampai ke stasiun merah ya jadi banyak bukit-bukit gitu dan ini kita sudah sampai di dari stasiun Merah pukul 11.53 siang jadi kayak gini aja jadi ini disini tuh siang tapi nggak terlalu panas ya atau mungkin karena di kanan kirinya masih ada bukit-bukit ya Oke jadi dari stasiun ini tadi kita tinggal jalan lurus dikit ke depan terus belok kiri itu udah langsung keluar dari stasiunnya Oke jadi ini ini adalah akhir dari part 1 video perjalananku ke pulau Merah kecil dengan baju super hemat nanti kita bakal ketemu lagi di part 2 nya dan di part 2 nya nanti itu aku bakal kasih lihat teman-teman perjalanannya dari stasiun Merah sampai ke pulau Merah kecil nanti kita juga bakal lihat ya di sana ada apa aja Oke jadi sekian aja videoku kali ini semoga videoku kali ini bisa menghibur dan manfaat untuk teman-teman semua kalau teman-teman punya kritik atau saran bisa langsung aja diketik di kolom komentar ya dan kita ketemu lagi di part 2 nya dan oke jadi sekian dan sampai jumpa bye-bye see ya selamat menikmati